oke balik lagi di channel boom kita sila work guys hari ini dengan gex pecah samping aku akan mencoba untuk memokbangkan teguh kecil ya nih buduh kok banjir guys tereksi air oke sore sore kita coba ini memang sengaja tuh puasain berapa hari ini langsung aja kali ya ini pertama kalinya juga ya di sini dia makan jangkrik atau di owner sebelumnya makan jangkrik atau enggak doyan atau enggak guys oke bahaya nih lompat nih dia kan kan santai santai bro yuk sini yuk kita pecahan dulu sih oke ini jangkrik 10.000 guys 10.000 rupiah dapat sini nih berapa gak tau udah langsung aja uh 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 oke langsung aja udah tegginya sudah tidak sabar sebentar bro waduh coba dari luar ya dia paham gak sih sama jangkrik nih oke oke sini bro udah ada enak tuh kesukaanmu nggak tau deng coba ya masuk yuk 123 wuhuuu dimakan enggak wey wey sepertinya teguh yang dimakan jangkrik guys bukan waduh 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 dia panik udah dimakan dong udah dimakan guys oh ini sih teguh yang dibemuk wang jangkrik kita pergi kacau kacau nih guys sedikit kacau udah ada 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 kamu yang digigitin jangkrik ya kita selesai kan saja sudah 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 lihat nih buset dah wah kacau kacau kontennya nggak berhasil gagal-gagal guys kita langsung kasihin yang doyan jangkrik leluhur dari teguh di silawet halo bro ini makan serangga dulu mau nggak buka nggak tahu nih dia doyan atau nggak kayak dia tapi nggak cukup dia masuk sini guys ada kotaknya besar nggak kita coba guys kita coba sini sini tuh 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 dia mau kayak nih jadi nih kita kontennya oke, disini aja ya oke, disini disini dia oh, gede kamu gak pernah tak pegang enak lihat guys ini tegu yang dulu dia biasa makan jangkrik pisang, pepaya, daging setelah sudah agak besar udah gak pernah lagi kita kasih jangkrik nah ini baru pertama kali lagi ketemu lagi nih, setelah sekian lama dimakan atau enggak ayo, dimakan gimana, doyan gak wih, 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 malah kabur dia kayaknya terlalu kecil ya, kalau untuk tegu sebesar ini guys dan tegu sebesar ini kayaknya sudah tidak serangga lagi tapi yang berat-berat, kayak daging-dagingan gitu makanya tadi yang female harusnya doyan aduh, ini jadi di rayapin kabur 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 cabut 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 yaudah 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 aduh, langsung kotor tanganku yaudah 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 ternyata 2 tigung tidak doyan semua guys lihat cst waduh, ada taiknya lagi bentar bentar gede banget guys jangan sampai ke gigit bubnya tuh lihat langsung jadi pupuk tanaman wih, serem oke kita gak sabar langsung aja di masukin aja semua ya wuhuu, lihat yang krik sebanyak ini yang dikit-dikit lagi guys sesuatu yang berlebihan itu tidak baik sampai segitanya wuhuu, langsung bum kalau ini tuh kalau ini mah garansi doyan gak bakal dibuang memang sebanyak apapun juga tuh sikat bro hmm cuman dia lama ya ya kayak gitulah satu cemil-cemil gitu ya cemil cus cemil uh sekali-kali serangga bro dia delinya makanannya itu tikus gitu guys ayam potong jadi sekali-kali serangga ya jangan tikus-tikus terus daging-dagingan terus ini serangga kecil lah nyam 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 masih banyak sih tuh oke kalau untuk serangga kayak gini ya yang dirumah sih yang jelas doyan itu kura-kura layar panjang terus cst terus apalagi ya udah sih ya predatornya disini yang makan jangkrik mah cuman itu harusnya sih tegu tadi ya tapi udah gak doyan ternyata sudah terlalu besar dia bosay ini dalam aku tengok ternyata kotor juga nih yang tadi kuras guys tuh nah nih selain itu tadi yang aku sebutin tadi ya kura-kura disini juga doyan terutama yang layar panjang tuh kelihatan gak tuh kita makan dulu tuh tapi kan leher panjangnya disini tinggal berapa ya tinggal 2 atau 3 jadinya sepi guys tuh yang doyan ya tuh udah putih udah merah cuman kalo kura lain selain leher panjang tuh lambat banget dia makannya ya jadi jangkriknya kebanyakan kabur doyan gak ini cst guys pasang udah kita sebarin disini aja ya tuh udah wah kebanyakan kayaknya nah untuk di belakang sepertinya juga sama eh awas bro iguana wow sekalian kita cek sore ya disini yang doyan ya harusnya kura-kura ya iguana gak ada yang jangkrik ini beberapa dari kalian ada yang tanya bang iguana tuh doyan gak sama jangkrik ada beberapa ekor yang doyan guys tapi jangan diterusin ya soalnya mereka ini makanan eh harianya tuh wah habis lagi makanan harianya tuh ya sayur atau buah guys jadi jangan sekali-sekali kasih jangkrik begitu soalnya dari berapa dari mereka tuh ada yang doyan bahaya juga mungkin kalo di alam sana mungkin gak apa-apa ya cuman karena ini sudah dipelihara di kotakkan seperti ini ya jadi ya jangan gitu ini sejak kemarin tau atau kenapa kurang-kurangnya tuh pada keluar gini guys eh nih yang keluar lagi disini 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 disana dong yuk disini udah keluar nah ini lagi aku proses ya sementara aku jepit pakai ini guys biar bisa pada apa namanya berjemur jadi aku beliin karpet kotak-kotak seperti ini cuy ini tapi harusnya aku paku ya kesini nih supaya diam tidak jatuh-jatuh sementara gini dululah belum minta apa-apain nanti aja udah habis kah? udah kabur nih jangkriknya jangkrik denger-denger sih bagus untuk kura-kura supaya dia mau bertelor ya atau cepet bertelor lah istilahnya guys tapi gak tau nih coba kita cek aja kalau tak kasih rutin jangkrik apakah cepet bertelor soalnya dulu pernah sih aku kasih telur apa kasih jangkrik 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 terus beneran bertelor untuk dada merah ya udah lah ya yang lain buat CST udah guys kita balik lagi kesini tapi untuk makanan harianya disini tetep pakai pelet cuy jangkrik mah seminggu cuma berapa kali jangkrik tuh bikin agresif juga ya untuk yang jantan guys kalau di kura-kura Brazil terutama ya bikin jadi galak gas kita muter sini pakai dari sesuatu tidak ada sebetulnya ya tidak ada apa-apa belum ada yang bertelor kalau menurut jadwal sih nih tuntung 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 perutnya sudah ada bulut-bulutnya nih satu dua tiga empat lima enam di sini doang ada enam ekor ini tujuh hamil ini gak tahu nih delapan ini gak sepertinya eh enggak ini kosong nih hilang sepuluh belas dua belas tiga belas empat belas ya belasan lah ya gak sampai puluhan guys ada yang bertelurnya tapi gak sampai puluhan cuma belasan doang aja siap-siap antara di sini bertelurnya atau situ besok ada kontennya lah guys udah gitu dulu vlog kali ini tadi harusnya mukbang jangkrik si tegunya tapi aku gak tahu kenapa-kenapa gak doyan ya kenapa guys kira-kira kenapa ya terus di komen guys kenapa dia gak doyan mungkin dari kecil dia udah gak mau makan serangga-serangga ya soalnya tuh bocah tikus daging ayam tuh gila kalian lihat sendiri lah ya waktu itu kontennya makanya sangat rakus banget cuman kalo jangkrik kenapa dia gak doyan aku gak tahu itu dulu thank you subscribe like comment buat kalian yang minat ada beberapa stock iguana yang kita punya ada albino red albino green red babynya habis terus apalagi ya kura-kura juga ada pokoknya langsung tanya flashlistnya di DM instagram zilawat aliskoril atau langsung WA di deskripsi ya guys gitu dulu thank you bye bye